Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Tanggal 9 November kemarin lusa kawan-kawan adalah tanggal kelahiran Mikhail Tal Walau agak terlambat, kali ini saya akan ulas satu permainan dari Mikhail Tal untuk mengenang Mikhail Tal Partai yang saya akan ulas ini adalah partai melawan Bobby Fischer di kandidat turnamen tahun 1959 di Yugoslavia Mikhail Tal dan Bobby Fischer bermain 4 game di kandidat turnamen ini Mereka 2 kali bermain dengan Kings Indian Defense dan 2 kali bermain dengan Sicilian Defense Hasilnya 4-0 tanpa balas oleh Mikhail Tal pada waktu itu Dan sebelumnya kawan-kawan saya sudah pernah bahas 2 partainya Partai putaran ke-13 dan partai putaran ke-20 Silahkan cek videonya yang saya cantumkan linknya di kolom deskripsi Dan di video kali ini saya akan bahas partai putaran ke-6 Namun sebelum itu kawan-kawan Bagaimana pendapatkan kawan-kawan tentang senyuman dan tatapan mata dari Mikhail Tal di cuplikan video ini Terlihat di cuplikan video ini Mikhail Tal sangat percaya diri menghadapi Bobby Fischer Yang saat itu masih berusia 16 tahun Oke kita langsung ke permainan mereka kawan-kawan Pada putaran ke-6 ini Mikhail Tal memegang putih mengawali permainan dengan Pion D4 Dibalas Bobby Fischer Kuda F6 Pion C4 Pion G6 Kuda C3 Gajah G7 Pion E4 Pion D6 Gajah E2 Dan Bobby Fischer Rokade Kita dapati disini permainan Kings Indian Defense variasi klasik Mikhail Tal melanjutkan pengembangan kuda F3 Bobby Fischer memainkan Pion E5 Dan Pion D6 Respon Mikhail Tal bermain dengan Petrosian System Untuk menjaga petak pusat tetap tertutup Dan mendapatkan penguasaan ruang atau kontrol petak C6 Serta petak E6 Disini Bobby Fischer melanjutkan langkahnya dengan kuda ke D7 Coba kita mundur sejenakkan kawan Pada posisi seperti ini Langkah Pion A5 ini juga merupakan salah satu pilihan bagi hitam Mempersiapkan petak A6 untuk diduduki kuda di langkah berikutnya Agar diagonal petak terang bagi gajahnya tetap terbuka Tapi pada langkah ke-7 ini kawan-kawan Bobby Fischer lebih memilih variasi kuda ke D7 Mikhail Tal melanjutkan pengembangan gajah ke G5 mengepin kuda Pion H6 mengusir gajah Gajah mundur ke H4 Dan Pion A6 lanjut Bobby Fischer Mengontrol petak B5 Agar kuda tidak berani untuk menduduki petak B5 ini Mikhail Tal melanjutkan dengan kuda ke D2 Mempersiapkan pionnya untuk didorong ke depan Bobby Fischer melanjutkan menteri ke E8 Menghindari pimpinan dari gajah Dan Mikhail Tal pun rokade pendek Fischer melanjutkan kuda ke H7 Dan Pion B4 lanjut Mikhail Tal Pada game yang dimainkan oleh Mikhail Tal dan Bobby Fischer Pada putaran ke-20 kawan-kawan Variasi ini juga mereka pakai Dan sampai langkah ke-12 ini Langkah-langkah mereka masih sama persis Tapi bedanya pada langkah ke-12 oleh Bobby Fischer Melangkahkan kuda ke G5 Pada game di putaran ke-20 kawan-kawan Bobby Fischer memainkan variasi gajah ke F6 Untuk mengajak bertukar Setelah pertukaran diterima oleh Mikhail Tal Kuda H pukul gajah Dengan variasi ini Fischer kalah di putaran ke-20 itu Pada permainan putaran ke-6 ini Bobby Fischer melangkahkan kuda ke G5 Mikhail Tal melanjutkan pion F3 Memperkuat posisi pionnya di E4 Dan Bobby Fischer memainkan pion F5 Mencoba menantang pion pusat putih E4 Tapi tantangan ditolak oleh Mikhail Tal Menarik mundur gajahnya ke F2 Berencana untuk mendorong pionnya ke petak C5 Bobby Fischer membackup petak C5 Dengan menggeser menterinya ke E7 Mikhail Tal menggeser peteng ke C1 Bobby Fischer melangkahkan kuda ke F6 Sekarang petak C5 ini sudah agak longgar Setelah kuda hitam lompat ke F6 Mikhail Tal mendorong pion ke C5 Bobby Fischer menggeser gajah ke D7 Membuka koneksi dua bentengnya Dan memperkuat kontrol pada petak C6 Mikhail Tal menggeser menterinya ke C2 Kuda hitam ke H5 Bersiap untuk lompat kembali ke petak F4 Dan membuka lajur F bagi petengnya Mikhail Tal mendorong pion B5 Masih berfokus bermain di sayap menteri Begitu juga dengan Bobby Fischer Sekarang berfokus di sayap raja dengan Pion F pukul pion E4 Kuda pukul pion Dipukul balik dengan kuda Dan pion F pukul kuda Bobby Fischer pun akhirnya menempatkan kudanya Di petak F4 Mikhail Tal masih fokus di sayap menteri Kali ini mendorong pion C6 Mengancam gajah Menteri hitam ke G5 Memberikan ancaman skap mat Dengan pukul pion G2 Di backup dengan gajah di F3 Pion B pukul pion C6 Dipukul balik dengan pion D Mengancam gajah Gajah pun ke G4 Menantang untuk bertukar gajah Tantangan diterima Mikhail Tal Gajah pukul gajah Menteri pukul gajah Dan kembali memberikan ancaman skap mat Dengan pukul pion G2 nantinya Diantisipasi oleh Mikhail Tal Dengan menggeser gajahnya ke E3 Membuka jalan bagi menteri Untuk melindungi pion G2 ini Bobby Fischer melanjutkan Pion A pukul pion B5 Gajah pukul kuda Pion pukul gajah Kuda pukul pion Sampai langkah ke 27 ini Kawan-kawan Terlihat Hitam berhasil mengembangkan permainannya Untuk menekan putih Dan mendapatkan posisi atau struktur pion Yang lebih baik daripada putih Dimana posisi pion-pion putih Terpencar di 4 titik Yaitu ada di Lajur A Lajur C Lajur E Dan di Lajur G Dan Lajur H Tentu pion-pion yang terpencar seperti ini Menjadi pion yang lemah Kita lanjut langkah berikutnya Oleh Bobby Fischer Melangkahkan beteng ke F7 Melindungi pionnya yang ada di C7 Ini merupakan langkah yang kurang akurat Dari Bobby Fischer kali ini kawan-kawan Pada posisi seperti ini Untuk melindungi pion yang ada di C7 ini Patut dipertimbangkan Hitam memainkan beteng ke C8 Apabila putih melanjutkan dengan pion A4 Hitam bisa melanjutkan dengan pion F3 Mungkin setelah putih memainkan menteri ke B3 skak Raja ke H7 Beteng pukul pion F3 Menteri bisa pukul pion putih E4 Ini adalah salah satu variasi yang mungkin saja terjadikan kawan Dalam posisi seperti ini Hitam masih tetap unggul Akan tetapi Akan tetapi sayangnya Bobby Fischer melangkahkan beteng ke F7 Untuk melindungi pionnya di C7 ini Mikkeltan melanjutkan langkahnya Dengan menggeser menteri ke C4 Memaku beteng Beteng A bergeser ke C8 Untuk melindungi pion yang ada di C7 Dan Mikkeltan melangkahkan beteng ke F3 Berniat untuk menumpuk betengnya di Lajur F Fischer melanjutkan gajah ke E5 Beteng C ke F1 Raja Hitam ke G7 menghindari pimpinan Dan pion A4 lanjut Mikkeltan Beteng digeser ke A8 Sepertinya Bobby Fischer cukup takut dengan pergerakan pion di Lajur A ini Tentu saja kan kawan Pion A ini cukup berpotensi untuk promosi ke depannya Mikkeltan melanjutkan langkahnya Menggeser Raja ke H1 Menteri Hitam ke G5 Pion G3 Beteng A ke F8 Pion pukul pion Gajah pukul pion Dan kuda ke D4 lanjut Mikkeltan Bersiap untuk lompat kembali ke peta E6 Untuk memberikan garbuan maut Bagi Bobby Fischer di langkah-langkah berikutnya Sekarang keadaan sudah berbalik kawan-kawan Putih sekarang lebih baik posisinya daripada Hitam Bobby Fischer melanjutkan menteri ke H4 Beteng pukul gajah Beteng pukul beteng Kuda ke E6 skak Raja ke H8 Jika Raja bergeser ke H7 Kuda akan pukul beteng F8 skak Disini Bobby Fischer melangkahkan rajanya ke H8 Menteri ke D4 skak lanjut Mikkeltan Dan memberikan ancaman skak mat di peta G7 Ditutup dengan beteng di F6 Mikkeltan pukul beteng di F4 dengan kuda Raja bergeser ke H7 menghindari pimpinan dari menteri putih Dan Mikkeltan mendorong pion E5 mengancam beteng Pion pukul beteng Menteri ke D7 skak Raja mempunyai pilihan untuk lari ke peta H8 atau ke peta G8 Tapi sayangnya kawan-kawan di langkah ke 41 ini Bobby Fischer tidak meneruskan langkahnya Dia menyerah di langkah ke 41 ini Saya akan tunjukkan satu variasi yang mungkin terjadi Apabila permainan akan tetap dilanjutkan Dengan raja ke G8 Menteri putih akan ke D8 skak Jika beteng menutupnya di peta F8 Menteri putih akan pukul menteri hitam Raja ke F7 Menteri pukul pion skak Raja ke G8 Menteri ke D8 skak Raja ke F7 Menteri ke D7 skak Raja kembali ke G8 Dan pion C7 Sampai disini saya rasa tidak perlu dilanjutkan lagi kawan-kawan Hitam pasti akan kena skak mat di langkah-langkah berikutnya Dan itulah kawan-kawan permainan dari Mikhail Tal saat berhadapan dengan Bobby Fischer Di kandidat turamen tahun 1959 di putaran ke-6 Semoga video tadi menginspirasi dan menghibur kawan-kawan semua Sampai bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!